Halo rekan-rekan dan adik-adikku semua. Selamat berjumpa kembali bersama kami, channel Elektronika Teori Praktik. Untuk yang telah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Dan yang belum subscribe, tolong di-subscribe dahulu agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Pada video yang lalu, kita telah berhasil memodifikasi power supply bekas komputer ini menjadi alat untuk pengisian aki. dan sekaligus menjadi adaptor variable yang tegangannya telah kita modifikasi. Seperti ini, tegangan minimalnya 4, kurang lebih 4V dan tegangan maksimalnya sudah mencapai 15V, kurang lebih 15V. Untuk itu, ada pertanyaan dari rekan kita yaitu pada video yang bagian 3 atau part 3 bertanya kepada saya, pertanyaannya begini, Bang, bisakah tegangannya dinaikkan lagi menjadi 20V atau lebih? Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bang Ahmad Taufik. Jawabannya, tentu saja bisa. Tapi untuk pembuktiannya, ikuti saja bagaimana caranya saya memodifikasi bekas power supply ini bukan hanya mencapai tegangan 15V maksimal, juga bisa dinaikkan lagi untuk itu. Sudah saya siapkan untuk bahan prakteknya. yang alat ini, yang ini kita sisihkan dahulu. Alat ini, ini sama dengan yang telah kita rakit kemarin. Permasalahannya di sini, tegangan maksimal yang telah kita modifikasi kemarin, maksimal tegangannya bisa di-upgrade sampai 15V. Apabila tegangannya kita naikkan lagi menjadi 16V, maka rangkaian ini mati sendiri atau memprotect. Ini kita uji coba dahulu. Maaf, kita siapkan dulu alat peraganya. begini. Alat ukur. Kita posisikan seperti ini. Rangkaian ini sama dengan yang telah kita modifikasi. Begini. Saya posisikan. Tegangan yang terdahulu minimal, tegangannya. tegangan minimal dari rangkaian yang telah kita modifikasi kemarin, kurang lebih 4V, dan maksimal tegangannya mencapai 15V. Kita lihat, kita perhatikan multitester ini, alat ukur ini. Ini untuk proteksi, ini lampu kontrol, lampu standby, ini untuk lampu proteksi. Kita perhatikan. Tegangannya ini 14V. Kita naikkan lagi perlahan-lahan, 15V. Apabila tegangan ini kita naikkan lagi menjadi lebih tinggi, ini lampu ini akan padam, atau memproteksi, atau membatasi. Seperti ini, kita lihat. Kita lihat, kita naikkan perlahan-lahan, 15V, 15,5V, 16V. Nah, ini sudah 16V. Perhatikan lampu ini, apabila kita tambah, kita naikkan lagi tegangannya, rangkaian ini akan memproteksi. 16V. 16V. Lampunya langsung padam. Artinya, dibatasi rangkaian ini menjadi 16V. Tanyaan dari Bang Ahmad Taufik tadi, apakah bisa dinaikkan tegangannya, Bang? Tentu saja bisa. Bagaimana caranya? Kita ulangi lagi dahulu. 14V. 14V. Apabila kita naikkan menjadi 15V, naikkan lagi. 15V. 16V. Maka lampu ini akan padam dan memproteksi atau membatasi tegangan. Bagaimana caranya agar tegangan ini bisa dinaikkan lagi atau di-upgrade lebih tinggi lagi? Ada pun langkah-langkahnya atau tutorialnya sebagai berikut. Untuk langkah pertama, menaikkan tegang ini menjadi 20V atau lebih. Ada beberapa yang harus kita perhatikan. Untuk yang pertama, sudah saya catat di sini. Untuk yang pertama, sebaiknya Anda sebelum mengikuti video ini, Anda menonton dahulu dan memahami tutorial video kami sebelumnya dengan judul modifikasi power supply computer bagian kedua, karena di situ ada hubungannya dengan rangkaian yang atau video yang sekarang ini. untuk yang kedua, untuk yang kedua, LCO ini harus diganti tegangannya, disesuaikan dengan kebutuhan tegangan yang akan kita harapkan. Yang ini diganti yang 35V, voltase-nya, yang ini juga 35V, yang ini 16V, yang ini diganti dengan yang 10V, agar tidak jadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang tiga, untuk memodifikasi ini agar tegangannya lebih tinggi lagi, dari 15V, kita menggunakan potensio ini, seperti biasa, potensio ini. Potensio ini, nilainya, kita gunakan potensio variabel ini, dengan nilai 100kohm, seperti biasa. Seperti biasa, ini 10kohm, dan rangkaian ini tidak perlu saya jelaskan lagi, karena sudah ada pada video bagian kedua, atau part kedua. Dan saya sarankan, potensio atau variabel ini, potensio variabel ini, diganti dengan yang 2W, atau 1W, minimal 1W, agar tidak mudah rusak. Untuk selanjutnya, ini sudah saya siapkan, sudah saya posisi yang seperti ini, dan tidak perlu saya jelaskan lagi. Kemudian, agar supaya tegangannya, menjadi lebih besar, dari 15V, yang harus kita perhatikan, pada kaki, IC ini, ini namanya IC komparator, pada kaki 5, 1, 2, 3, 4, 5, seperti ini, kurang jelas. Kalau dahulu, fokus kita kepada, pin 1, dari IC 7500 ini, untuk, sekarang, yang perlu kita fokuskan, atau kita perhatikan, kaki komparator ini, atau pembanding ini, yaitu, terletak pada kaki 5. Hitung dari sini, seperti ini, di sini ada, tanda, jadi kaki satunya di sini, atau lihat saja data scene-nya, 1, 2, 3, 4, 5. Pada kaki, IC komparator ini, kita lihat pada atapak bawah, begini, ini kaki 5-nya, sudah saya tandai, perhatikan, kaki 5 ini, Anda urut, ataupun Anda telusuri, jalurnya, menuju ke tegangan 12V, positif, plus 12V ini. Kalau kita urut, tegangannya, atau kita telusuri, seperti ini, di sini, di sini jalurnya, kemudian di sini ada, ada jumper, kemudian di sini ada dioda, di sini ada dioda, dioda N4148, kemudian kita telusuri, di sini, di sini, menuju ke, tegangan 12V, tapi sebelum menuju ke tegangan 12V ini, di sini ada dioda zener, ingat, di sini ada dioda zener, yang menuju ke tegangan 12V. Kalau, pada video yang lalu, di sini ada resistor yang kita ganti, menjadi resistor variable. Untuk yang sekarang, yang kita perhatikan, di sini ada zener 13V, dengan nilai 13V. Kalau kita perhatikan, tegangannya di sini. Nah, kalau yang lalu, resistor ini, kita abaikan, yang ini kita abaikan, yang menuju ke 12V, positif 12V ini, kita ganti dengan, resistor variable seperti ini. Sekarang, untuk menaikkan lagi tegangannya, menjadi lebih tinggi dari 15V, yang harus kita, perhatikan, yaitu tegangan zener ini. Di sini, tegangan zener ini, menuju ke, tegangan 12V. Nilainya, 13V. bagaimana caranya? Cukup, Anda lepaskan saja, tegangan zener, 13V ini, yang menuju ke 12V ini, Anda copot, atau Anda lepaskan dari, PCB ini. Cukup, Anda lepaskan saja dari PCB ini. Untuk, pembuktiannya sebelum kita, kita apa, kita lepaskan, kita uji coba dulu, agar, Anda betul-betul, meyakini, tutorial ini. Kita uji coba dulu, rangkaian ini. Seperti ini. Kita uji coba dulu, rangkaian ini. Apakah dia, berfungsi, atau bagaimana? Oke. Kita setel dahulu, kita ketipkan, perhatikan, ini lampu indikatornya. Minimal tegangan ini, seperti biasa, tegangannya, 4, kurang lebih, 4V. 4V kurang lebih, 4V. Dan maksimalnya, yang dapat kita upgrade, sebelum zener itu, kita lepaskan, atau kita buang, maksimal tegangannya, dinaik. Kita lihat, 9V, kita lihat lagi, 10V, kita naikkan lagi, 11, 12, 13, 14V, 15V, 15V, perhatikan, lampu indikator ini, apabila tegangan dinaikkan lagi, menjadi lebih tinggi, maka, lampu ini akan memproteksi, 16V padam. Artinya, apabila kita upgrade, menjadi 16V, lampu ini padam, atau memproteksi. Untuk itu, kita, eksekusi saja, apakah benar, setelah kita, buang, zener ini, dia ada zener ini, dia ada zener ini, apabila kita buang, apakah tegangannya, bisa mencapai, 20V atau lebih, ini, kita eksekusi saja, apakah tegangannya, bisa lebih, cukup kita buang saja, begini, begini, oh maaf, kenapa tidak, tampak begini, kita buang saja, dia ada zener ini, seperti ini, ini, kita abaikan, kemudian kita, uji coba, kita posisikan seperti ini dahulu, seperti ini, kemudian kita colokan, ke, tegangan listriknya, PLNnya, kita lihat, kita posisikan dahulu, rangkaiannya, ini, kalau tadi, tegangannya maksimalnya, 15V, atau 16V, dia memproteksi, sekarang berapakah tegangannya, sekarang kita aktifkan, kita nyalakan, perhatikan lampunya, kita perhatikan, setelah menyala, kemudian, perhatikanlah, alat ukur ini, polometer ini, kita perhatikan, 9V, masih, bisa, perhatikan, setelah lagi, alat ukur ini, 10V, masih, kita, setelah lagi, terus, 12V, 13V, terus, 14V, 15V, 15,2, perhatikan lampunya, dan, kalau dukung ini, 15V, masih menyala, masih aktif, power supply ini, 16, 15V, 16, kalau tadi, 16V, sudah memproteksi, tapi ternyatanya sekarang, tidak memproteksi, kita naikkan lagi, tegangannya sampai berapa, maksimal, setelah kita, buang, atau kita copot, dia sudah zener, 13V, 16, masih, bisa aktif, 17, 17V, masih bisa aktif, kita naikkan lagi, 17V, 18V, masih, tidak memproteksi, terus, 19V juga, masih, aktif, 20V, masih aktif juga, 21V, masih juga aktif, 22V, masih aktif, 23, 23V, 24V, sudah mencapai 24V, ternyata, masih aktif juga, power supply ini, 24, 25, 26V, 27, 28V, 28V, ternyata, setelah, dioda zener ini, dioda zener ini, kita lepaskan, ternyata, power supply, bekas komputer, bisa kita upgrade, menjadi tegangan, yang lebih tinggi lagi, yaitu sekarang, sudah anda saksikan sendiri, bisa mencapai, 28V, bisa mencapai, 28V, dan berapa tegangan minimalnya, kita putar, terus, kita kecilkan, berapa tegangan minimal, seperti biasa, tegangan minimal, dari power supply ini, 4,9V, dan tegangan maksimalnya, tadi, 28V, ternyata, setelah kita, modifikasi, dua kali memodifikasi, yang pertama, pada pin 1 dari IC, 7500, dan yang kedua, pada, pin, 5, dari IC comparator ini, 339 ini, ternyata, setelah dua-duanya itu, kita modifikasi, power supply ini, dapat di upgrade, menjadi, tegangannya, 28V maksimal, minimal, 4V, untuk, rekan-rekan ku sekalian, terutama buat bang Ahmad Taufik, inilah, buktinya bahwa, apa yang Anda pertanyakan itu, bisa, berarti, pantai ini bisa kita naikkan lagi, menjadi, 28V, bukan hanya 20V, tapi, 28V, masih bisa aktif, dengan syarat, kita modifikasi, pada pin 1, IC 7500, dan, pin 5, pada IC comparator, 339 ini, untuk, rekan-rekan ku, demikianlah, untuk video selanjutnya, tidak, tidak mungkin, ataupun maksud saya, apakah bisa, tegangannya di upgrade lagi, menjadi, 50V, untuk itu, aktifkan saja, notifikasi loncengnya, dan jangan lupa, subscribe channel ini, agar kami lebih bersemangat lagi, membuat video-video selanjutnya, pada video berikutnya, kita upgrade, power supply ini, menjadi tegangan, maksimalnya, 50V kurang lebih, terima kasih, buat yang telah bergabung, kalau pun ada kesalahan, dalam saya mentutorialkan video ini, mohon maaf, sampai jumpa lagi, pada video kami selanjutnya, salam selalu, dari channel, elektronika, teori praktik, terima kasih, terima kasih, Terima kasih.